Rencana sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio untuk penanganan COVID-19 membuat gempar masyarakat karena belakangan ditemukan fakta, sumbangan itu fiktif adanya. Sejumlah pihak ini mempertanyakan ketelitian para pejabat publik dalam menelisi kebenaran uluran tangan para filantrofi. Dan untuk membahasnya, malam ini sudah hadir bersama saya Hamid Awaludin, mantan Menkumham dan Sigit Rohadi, Sosiolog Unas, selamat malam Pak Hamid, Pak Sigit. Selamat malam. Selamat malam. Pak Hamid, di saat semua, mungkin banyak pihak kemudian antusias mendengar ada sumbangan, ada uluran tangan dari filantrofi sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan pandemi, Anda sejak awal sudah ragu ketika ada heboh pemberitaan soal ini. Anda bahkan langsung membuat tulisan, Pak Hamid. Apa yang kemudian Anda cermati dan juga Anda merasa sisi kritis dari kasus sumbangan Aki Ditio yang memang belakangan ternyata memang ketahuan ini fiktif? Pertama, fakta empirik masa lalu yang membuat saya selalu mengenai soal ini. Anda masih ingat kasus riagama pada awal tahun 2000, ada harta karun, emas batangan, dibawa batu tulis, pogor yang bisa melunasi utang negara. Kan semua itu tidak ada, kan? Nah, kedua, ada beberapa rentetan kejadian yang terlampau lama, seperti misalnya ketika likutasi di Palu, kemudian bencana alam di Nusa Tenggara Barat, ada juga konglomerat mengklaim diri ofis dunia, datang berjanji dan tidak melunasinya. Nah, ini semua membuat saya dari awal tidak percaya kasus Aikido ini, Aikido-Tio ini. Pertama ya, selain permasa lalu tadi, kedua, siapa ini yang menyumbang? Kalau dia menyumbang 2 triliun, berapa modalnya? Berapa uangnya? Ketiga, kritis saya adalah orang Almarhum itu meninggal 2009 dan memiliki 5 anak. Dan kenapa hanya akhirian ini yang tampil? Katakanlah dia dapat mandat dari saudaranya, mandat itu mana? Ya kan? Ini soalan-persoalan yang harus dikritisi agar kita memiliki nalar. Oke. Untuk tidak langsung melakukan selibrasi tentang iming ini. Oke. Di awal saya tidak percaya. Kedua, kalau dia punya uang, uang itu tersimpan di mana? Dan bagaimana caranya mem... How to make the amount of money? Ya? Usaha apa yang dia punya? Kita tidak pernah dengar ini nama beredar. Beda misalnya kalau pemiliknya Bank BCA, ditambah konglomerat lain, nama itu beredar. Pajaknya ter... apa? Kak, bisa kita tahu. Ini kan, he is nobody from nowhere, tiba-tiba kita yakin ada 2 triliun. Itu kan nalar kita teraniaya sebenarnya untuk mempercayain. Oke. Jadi Anda menggarisbawahi... Alasan saya saya tidak percaya. Oke. Jadi Anda menggarisbawahi soal nalar pejabat yang kemudian diajak komunikasi soal sumbangan filantrofi ini. Menurut Anda sejauh mana sebetulnya kelalaian pejabat publik di sini yang ikut memberikan apresiasi dan juga memfasilitasi? Khusus kasus Akidyo ini, menurut saya, para pejabat yang ada di Sumatera Selatan, tidak ada maksudnya, tidak ada. Yang ada adalah semangat jadi pahlawan ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Selatan yang terhimpit oleh dera COVID-19. Tiba-tiba ada yang membisiki, spontan keinginan jadi pahlawan itu muncul. Keinginan untuk melayani itu muncul. Spontanitas, kira-kira ya. Ini cara berpikir positif saya. Ya. Oke. Saya melihat dengan thinking saja terhadap... Keinginan dan antusiasme itu sayangnya tidak diiringi oleh sikap kritis untuk bapaknya. Nah, ke PPATK kah? Ke pajak kah? Dan sebagainya dan seterusnya. Oke. Itu komentar saya. Oke, jadi keinginan untuk menjadi pahlawan itu yang kemudian akhirnya membuat nalar dan jiwa kritis dari, atau pikiran kritis dari pejabat ini kemudian hilang. Dan juga yang seperti tadi Pak Hamid katakan, jadi lupa sejarah. Karena ini bukan kasus pertama begitu. Pak Sigit, Anda setuju dengan pemikiran ini? Kalau dari tinjauan sosiolog, seperti apa? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Hamid, saya kira beliau menggarisbawahi tidak bekerjanya akal sehat. Para pejabat kita, setiap kali mendengar sesuatu yang nampaknya itu menjanjikan, apalagi uang dalam jumlah besar, catatan sejarah kita mengungkapkan bahwa pejabat itu tidak melakukan check and reject pemeriksaan secara seksama, kemudian cenderung menggelurifikasi, mengeluk-elukan, membesarkan, menggaungkan peristiwa ini, sehingga membuat heboh di masyarakat. Jadi, persoalan ini sesungguhnya tidak akan se-eboh seperti itu. Ebohnya hanya hari pertama, kedua, ketiga ya. Hari tanggal 26, 27, 28 Juli, itu reputasi keluarga AKI DITIO melonjak drastis. Masyarakat Indonesia becak kagum kepada mereka, kepada keluarga itu. Dan kemudian, mulai hari keempat, setelah masyarakat berpikir kritis, termasuk saya mencari rekam jejak, 100 orang terkaya Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang, nama itu tidak saya temukan. 500 pembayar pajak terbesar di Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang, nama itu tidak saya temukan. Kemudian, tiba-tiba kontras dengan kehidupan keluarga, ada uang 2 triliun ingin disumbangkan. Jelas ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ini bisa kemudian membesar seperti ini, karena pernyataan itu pertama kali dibuat di Polda, yang punya otoritas yang katanya menurut pejabat di sana, mengenal baik keluarga AKI DITIO sejak beliau ada di Aceh. Nah, ini jelas pernyataan-pernyataan yang lalu menyesatkan publik. Masyarakat itu dibuat seakan-akan terlena. Ada keluarga dengan situasi ekonomi seperti ini, ingin menyumbang 2 triliun rupiah. Wah, ini sesuatu yang betul-betul di luar nalar, tidak masuk akal. Baik, butuh waktu 2 sampai 3 hari begitu ya, setelah kemudian masyarakat euforia, baru kemudian daya kritisnya timbul. Gejala apa sebenarnya yang terjadi kalau begini Pak Sigit? Ya, karena antara yang memuja dengan yang mengkritik itu lebih banyak yang memuja melalui media sosial. Nah, dan apalagi kalau kejadian-kejadian seperti ini, penyumbang dari ras tertentu seperti ini, kemudian dibandingkan juga dengan ras minoritas yang lain. Seakan-akan ras minoritas ini begitu super dengan dalam situasi seperti ini, kemudian memberikan bantuan yang begitu besar. Maka kemudian pro dan kontra di masyarakat dimulai dari pernyataan-pernyataan itu. Terutama para aktivis HAM yang lebih dulu mengglorifikasi kasus ini. Ini seakan-akan menyumbang tanpa memperhatikan ras minoritas, tanpa memperhatikan latar belakang sosial budaya, tapi ada ketulusan. Nah, glorifikasi seperti ini yang kemudian membuat masyarakat jadi terbelah. Jadi artinya ada sentimen latar belakang kemudian yang ikut mempengaruhi sehingga kasus ini kemudian menjadi viral. Tapi seberapa besar sebetulnya kondisi pandemi juga ikut mempengaruhi banyak orang ini akhirnya terkesima dengan aksi-aksi heroik ini, tanpa kemudian mengedepankan daya kritis tadi, Pak Sigit. Ya, memang pandemi ini menguras ekonomi masyarakat. Dan kemudian ketika ada janji uang 2T gitu, semuanya terperangah. Berharap mendapat bagian dari 2T itu, khususnya masyarakat Sumatera Selatan yang dijanjikan 2T. Sebelum kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang lebih otoritatif ya, dari pejabat PPATK, dari pejabat perbankan yang lain, yang ternyata ya benar simpanan 2T yang ada di pangmandiri yang dijanjikan itu. Oke, jadi ada latar belakang ekonomi juga yang kemudian membuat kasus ini menjadi lebih disoroti dan kemudian memberikan euforia di masyarakat. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita harus break dulu CNN Indonesia News Kesa, kan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia News Kesa, saya ke Pak Hamid lagi. Pak Hamid, Anda tadi mengatakan, sebetulnya ini bukan kasus pertama, ini sudah beberapa kali. Tapi kelihatannya masyarakat ataupun juga pejabat tidak pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Ada beberapa pihak yang kemudian memberikan janji dan juga akhirnya menipu pejabat publik. Mengapa kasus ini terus berulang kalau begitu, Pak Hamid? Pertama ya, saya mau katakan bukan hanya dalam masa kontemporer bangsa kita. Waktu zaman Bung Karno pun terjadi. Ingat tahun 50-an, ingat kasus-kasus Raja Indonesia dan Ratu Monalia, dia datang dibawa oleh sejumlah pejabat negara bertemu Presiden Soekarno dan berkat kerajaannya dan kekayaannya bisa dipakai membebaskan Irian Barat. Ingat itu kasus ya, saya belum lahir, yang lain belum lahir. Nah, dua hari kemudian ditemukan Raja Idris dan Ratu Monalia ini belanja di Tanah Abang atau di tempat lain, ternyata itu tukang becak di Jambi. Dan Ratu ini itu ternyata pelacur dari Jawa Tengah. Hebo kan waktu itu? Nah, waktu zaman Soeharto, ingat kasus orang hamil, tiba-tiba bunganya bisa mengaji dan asan. Semua orang percaya, banyak-banyak orang percaya. Di saat, termasuk almarhum Adam Malik, Menteri Luar Negeri, mengundang ke kantornya. Tapi ada seorang yang bernama Ibu Tengah, tidak percaya, minta anggota-anggota intelijen menelusuri Ibu itu, dan ternyata tape recorder dipasang di perutnya. Jadi kehebohan-kehebohan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Hanya kita tidak mau belajar, tidak mau menggunakan nalar. Ya, jadilah kita seperti ini. Waktu boleh berubah, tapi nalar yang tidak percerahkan itu sama sekali tidak berubah. Oke, di satu sisi memang ada kelalaian pejabat, bahkan level pimpinan tertinggi. Negara pun juga sempat percaya begitu, dengan informasi yang dianggap bohong. Kalau Anda apa sih, Git, melihatnya, mengapa kemudian pejabat masih berulang untuk percaya terhadap informasi yang bohong, dan juga masyarakat juga berani untuk kemudian mengarang-arang cerita yang luar biasa? Ya, karena ada motif lain dibalik uang itu. Jadi, Pak Amit tadi bilang, ingin muncul sebagai pahlawan, sebagai penyelamat. Dan ternyata ada uang 2T. Tetapi di balik itu, kalau kaitan dengan uang, juga ada motivasi-motivasi lain yang sifatnya lebih personal. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk dapat cipratan dari uang 2T itu. Nah, ini yang kemudian menarik pejabat untuk mengglorifikasi kasus ini, menggaungkan kasus ini ke masyarakat. Ini memang agak disayangkan ke kasus ini, karena pernyataan seperti mula-mula itu justru muncul di Kepolda Sumatera Selatan. Ini yang membuat masyarakat itu terkesima. Yang kedua, ada pejabat yang mengenal masa lalu AKI DITIO ini. Klaim itu yang membuat masyarakat kemudian juga turut kesima. Dan tentu saja, kalau dikaitkan, mengapa mereka begitu mudah percaya? Ya, karena ada janji uang 2T ditambah bukti apa atau apa yang ada di bank mandiri yang kemudian beredar lewat foto seperti itu. Ini yang nampaknya meyakinkan waktu sesaat bahwa uang ini akan dijanjikan cair tanggal 2 dan kita tunggu tanggal 2 dan seterusnya sampai akhirnya kemudian menimbulkan keramaian seperti yang kita rasakan. Oke. Apakah karena memang juga tadi ada faktor ekonomi, kemudian ini sifatnya sumbangan, sehingga daya kritis pihak yang menerima informasi ini kurang tajam begitu ya, dan kurang berupaya untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, ataukah memang tidak, karena memang tidak ada aturan yang jelas sebetulnya, mengatur masalah ini. Pak Hamid? Sebenarnya, untuk berpikir dan menggunakan nalar dan akal kecerdasan perlu ada aturannya. Tidak perlu ada aturannya. Ini persoalan nalar. Persoalan nalar ini. Oke. Kemampuan untuk berpikir kritis. Itu. Hanya itu, tidak perlu Anda pakai aturan main untuk berlaku kritis dan menggunakan akal kecerdasan. Tidak perlu. Tidak perlu. Oke. Tapi siapa yang kemudian bisa menjamin bahwa seluruh pejabat itu bisa dipastikan akan 100% nalarnya itu kemudian jalan sehingga tidak terjadi kasus-kasus serupa ke depannya. Bagaimana kemudian membuat masyarakat juga yang suka mengarang-arang cerita ini jerah? Apakah perlu ada sanksi? Menurut Anda, Pak Hamid? Ya. Bagi orang yang suka menyebar kebohong dan menimbulkan kehebohan jelas sekali ada pidananya. Bisa dituntut pidana. Dalam undang-undang IT saja sudah jelas. Siapa yang mentransmisikan beritahuat dan seterusnya itu ada pidana semua. Kalau Anda tanya saya sekarang ini bagaimana posisi legal saya dengan kasus ini? Jawabannya singkat, jelas proses pidana itu herianti. Karena dia yang mulai. Oke. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan tanpa ada proses hukum pidana menyentuhnya terulang terus ini kasus. Baik. Menimbulkan kehebohan. Baik. Saya sekarang terakhir ke Pak Sigit. Pak Sigit, menurut Anda apakah kehebohan Akhidityo ini harus disudahi sampai di sini? Apakah menurut Anda perlu ada catatan agar kemudian pejabat publik tidak mudah dibohongi lagi dalam tanda kutip? Tindakan sanksi juga harus diberikan kepada pejabat publik. Karena herianti tidak mungkin mencuat tanpa bantuan pejabat publik. Jadi kalau melihat pribadi herianti saya setuju dengan Pak Amit. Ini yang bersangkutan memang telah membuat heboh, telah membuat kebohongan dan harus ditindak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tetapi publikasi tentang herianti foto-fotonya yang dipegang itu termasuk teks secara simbolis yang dipegang oleh Kapolda didampingi gubernur, didampingi kepala binas kesehatan itu dibuat di kantor Polga. Ini satu bentuk ketidaktertiban berpikir dan ketidaktertiban bertindak dari Kapolda. Jadi kalau tidak ada juga pertindakan seperti kepada pejabat nantinya pejabat juga akan mengulang. Kalau hanya sepihak diberikan kepada herianti saya pikir kurang fair juga. Nah justru gaduhnya itu karena pernyataan pejabat bahwa yang bersangkutan mengenal almarhum Aki Didio semasa menjadi pengusaha di Aceh. Ini saya pikir lebih menekan para pejabat lebih menuntut para pejabat untuk berhati-hati di dalam bertindak mengambil keputusan. Baik. Baik. Kita akan tunggu sama-sama. Sekiranya ada pertanyaan elemen pertanyaan asas yang harus diajukan. Apa motif ini semua drama ini apa motif ini? Oke. Kita akan tunggu sama-sama supaya terungkap apa sebetulnya motif dari drama Aki Didio ini. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana kasus ini bergulir. Yang jelas semoga kasus Aki Didio ini bisa menjadi pelajaran agar tidak hanya pejabat tapi semua pihak masyarakat juga harus lebih kritis dalam menyikapi keadaan. Pak Hamid dan juga Pak Sigi terima kasih atas pemikirannya pada malam hari ini. Selamat malam. Malam. Malam Pak Hamid. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.